Kebaikan yang dilakukan dengan sepenuh hati akan memancarkan suasana kegembiraan dan sukacita yang tidak tergantikan. Dengan tetap berkonsistensi untuk melakukan hal ini, maka karma baik akan menjadi tuayan yang kita petik di esok hari. Misi amal seci melalui celengan bambu, disosialisasikan di berbagai badan misi seci. Hal ini juga diterapkan oleh para karyawan seci hospital Pantai Indah Kapung, Jakarta Utara yang tahun ini rencananya akan beroperasi. Untuk pertama kalinya, sebanyak kurang lebih 150 karyawan seci hospital menuangkan celengan bambu sebagai bentuk donasi yang nantinya akan disalurkan oleh Yayasan Buddha Seci kepada penerima bantuan. Dana kecil amal besar, inilah yang selalu digaungkan melalui celengan bambu. Para karyawan seci hospital pun sangat antusias dengan kegiatan ini. Adelina Sitorus, salah seorang bidan di seci hospital, turut berpartisipasi dalam penuangan celengan bambu. Meskipun ia sudah mengetahui celengan bambu ketika ia masih di rumah sakit cinta kasih seci. Namun, ia tetap bersungguh hati untuk bersumbangsi bagi sesama. Pendengar berita, kita mendapat informasi ya tentang celengan bambu, itu saya sangat senang ya, karena memang saya senang sama seci. Dari awal saya di seci, saya dididik untuk menabung terus. Dan harapan saya sih dengan adanya celengan bambu ini, kita mampu, kita bisa ya melatih diri kita sendiri untuk menabung kebaikan dan membagi cinta kasih kita kepada sesama. Selain Adelina, Grace yang merupakan bagian dari formasi, baru pertama kali mengetahui celengan bambu lewat seci hospital. Baginya, ini merupakan wadah untuk bersumbangsi yang tepat sasaran. Pertama kali dapat tahu atau celengan bambu ini memang dari seci hospital. Ini merupakan mungkin gerakan yang baik yang menurut saya dan patut dicontoh juga untuk orang-orang. Ini juga merupakan mungkin tempat ya atau wadah di mana seseorang itu bisa melakukan perbuatan baik sesuai dengan kata mas tercengian juga, agar kita bisa berbagi juga ke sesama yang membutuhkan. Bagi sebagian besar karyawan seci hospital, celengan bambu merupakan hal baru bagi mereka sebagai sarana dalam bersumbangsi dengan menyisikan sedikit rezeki. Boleh memang kenal celengan bambu ini memang dari sejak masuk di seci hospital, karena kan memang ada programnya untuk menabung setiap hari, menyisikan sedikit apa yang kita punya untuk bantu orang. Ya jadi harapannya nanti di sini, semoga nantinya ke depannya bisa lebih sering berbagi, lebih ikhlas untuk berbagi dan nantinya harapannya bisa membantu banyak orang dari hal yang kecil ini. Buat saya ini menjadi sarana yang baik untuk saya untuk melakukan perbuatan baik untuk sesama. Saya berharap celengan bambu ini memang akan bermanfaat untuk sesama kita.